Bismillah, welcome back to my youtube channel balik lagi dengan aku, Wulan Husna sesuai dengan request kalian semuanya hari ini aku bakal kasih tau kalian cara memutihkan wajah cuma pakai 2 bahan aja dan semua bahannya ini bisa kalian dapetin di rumah kalian cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun juga sangat mudah dan sekaligus video aku hari ini aku bakal praktekin di kulit wajah aku secara langsung mereka lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi bagaimana cara pengaplikasiannya dan bagaimana hasilnya nah pastinya udah penasaran banget kan apa saja sih bahan-bahannya dan bagaimana sih cara pembuatannya dan juga cara pengaplikasiannya makanya kan hari sendiri sampai habisannya sampai ada yang di skip ya guys oke oke guys sebelum aku kasih tau kalian itu cara pembuatannya langsung aja aku bakal kasih tau kalian untuk kedua bahannya terlebih dahulu jadi untuk bahan yang pertama yang harus kalian siapkan adalah bupuk kopi nah untuk bupuk kopinya sendiri kalian bisa pakai merek apa aja kali ini aku bakal menggunakan bupuk kopi kapalapi nah untuk bupuk kopi ini harganya sangat murah aku beli yang sesetannya itu paling kecil yang 6 gram harganya cuma 500 rupiah aja dan kita lanjutkan untuk bahan yang kedua yang harus kalian siapkan adalah madu nah untuk madunya sendiri kalian bisa pakai merek apa aja kali ini aku bakal menggunakan madu rasa seset yang original nah ini harganya juga murah cuma 1000 rupiah aja jadi modalnya itu cuma 1500 rupiah udah bagus banget digunakan untuk mencerahkan memutihkan dan melembutkan kulit wajah oke langsung aja aku bakal kasih tau kalian untuk cara pikirnya cara pikirnya sendiri pun gampang banget yang pertama kita masukkan terlebih dahulu untuk bupuk kopinya bupuk kopinya ini aku ambil kurang lebih sekitar 1 sendok teh aja kemudian tinggal kita tambahkan juga untuk madu kalau madunya ini kita tuangkan secukupnya saja yang terpenting nanti maskernya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair nah untuk madu ini tuh bagus banget digunakan untuk melembabkan kulit wajah kalian yang kering bisa juga digunakan untuk menghilangkan flak-flak hitam bagas-bagas jerawat dan bisa membantu untuk melembutkan kulit wajah jika sudah kemudian langsung aja kita aduk-aduk sampai semua bahannya ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta nah jika semua bahannya ini sudah tercampur rata langsung aja kita aplikasikan merata di seluruh kulit wajah bener-bener gampang banget kan tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah kalian harus memastikan dulu kalau wajah kalian itu harus bener-bener bersih jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dulu dengan menggunakan milk cleanser ataupun micellar water kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam setelah bener-bener bersih kemudian kalian pakai masker ini dan barupun sekarang ini wajah aku sudah bersih dan aku pun juga sudah cuci muka jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan oke untuk kali ini aku bakalan mengaplikasikannya itu pakai tangan aja ya biar lebih gampang dan juga gak berantakan nah saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah itu gak ada sensasi dinginnya gitu bener-bener enak banget itu masker itu selain bagus digunakan untuk menghilangkan flak-flak hitam bekas-bekas jerawat memutihkan dan juga mencerahkan kulit wajah masker ini juga sangat bagus digunakan untuk melembutkan kulit bisa mengakat selalu kulit mati sehingga setelah kalian menggunakan masker ini nanti wajah kalian itu akan berhasil lebih bersih berhasil lebih ringan dan juga kelihatan makin sehat dan ini aku itu suka banget pakai masker ini karena masker ini tuh setelah aku pakai gak bikin wajah aku itu menjadi tambah kering malah bisa melembabkan kulit wajah karena ada campuran madunya oke ini dia aku udah selesai mengaplikasikan maskernya di seluruh kulit wajah aku jika sudah seperti ini kita diiminkan dulu kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu atau kalian tunggu sampai masker itu kering dan langsung aja aku bakalan skip dulu beri gak kelamaan ya guys stay tune nah jadi ini dia masker aku itu udah kering dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas oke langsung aja aku bakalan sedikit review jadi setelah selesai aku menggunakan masker ini yang paling aku rasakan sekarang ini wajah aku itu kelihatan makin cerah halus, lembut dan yang paling aku suka lagi sekarang ini wajah aku berasa sangat lembab dan untuk kasih yang lebih bisa maksimal lagi kalian harus rutin dan juga telatin pakainya dalam satu minggu bisa menggunakan masker ini 2-3 kali aja dan untuk masker ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit termasuk untuk kalian yang memiliki ciri kulit yang berjerawat dan juga sensitif seperti aku bisa juga digunakan untuk segala usia termasuk untuk kalian masih anak-anak, remaja, dewasa, sampai tua oke jadi setelah video dari aku semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semuanya dan buat terlalu suka dengan video ini jangan lupa like dan buat kalian yang mau request untuk video selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys tunggu video selanjutnya thank you for watching bye 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati